Intro Halo, sini ke-dek. Balik lagi di trailer reaction. Badan gue, Residhari, dan... Hmm, marilah kita kembali menonton trailer horror Indonesia. Oke, ini sebenernya teaser ya. Belum trailer, ini masih teaser. Yaitu untuk horror terbarunya Rocky Soraya. Yang berjudul Indigo. Ini tapi belum ada tanggal tayangnya sih. Well, gue rasa sekitar Oktober lah. Soalnya slot September seinget gue udah full sih. Jadi kemungkinannya Oktober mungkin bisa buat ngejar Halloween gitu. Dan kayak tadi gue bilang, ini filmnya Rocky Soraya ya. Jadi walaupun ini bukan bagian dari franchise The Doll atau Mata Batin gitu. Kayaknya gue udah bisa sedikit ngebaca nih filmnya bakal kayak apa. Pasti mahal, itu yang pertama. Lo menyangka gue akan bilang pasti jelekan? Nggak, no, no, no. Pasti mahal. Kalau filmnya Rocky itu yang pertama pasti mahal. Itu udah kayak kewajiban bukan cuma film Rocky sih, tapi film Soraya secara keseluruhan. Walaupun horror yang dikenal sebagai genre yang biasanya murah, film-film Soraya tuh produksinya pasti keliatan mewah gitu. Dari segimanapun nih, kamera worknya tuh keliatan mahal, terus tata artistiknya juga, sampai musiknya yang sering apa sih, megah banget kayak film-film blockbuster. Dan yang kedua, bakal ada gore. Itu kayaknya udah sebuah kewajiban ya. Walaupun kayaknya nggak akan sebrutal seri The Doll, tapi film Rocky kayaknya mustahil sih kalau nggak ada gore gitu. Kalau cuma jumpscare, kalau cuma penampakan kayaknya nggak mungkin. Pasti ada gore minimal di klimaksnya lah. Oh, dan pasti bakal ada adegan kaca-pecah itu. Itu bahkan buat gue ya, itu lebih mungkin ada daripada gore gitu. Adegan apa? Gue nggak tau nanti di teasernya ini bakal dimunculin apa? Nggak, gue nggak tau. Tapi itu pasti di filmnya ada adegan slow-mo gitu. Terus ada kaca-pecah. Entah karena demitnya tuh ngamuk, terus mengeluarkan apa sih, tenaga dalam or something gitu, yang bikin ruangannya itu hancur, kaca-kaca rumahnya pecah, atau karakternya itu kelempar gitu, karena serangan demit. Kelemparnya tuh bisa ke arah jendela, ke arah pintu kaca, atau ke arah meja yang juga ada di kaca. Pokoknya kaca-nya pecah. Terus slow-mo itu gue nggak tau kenapa ada. Pasti ada. Kalo Nayato, Nayato nih dulu kalo lo inget, di film-filmnya tuh demen pake tabung gas LPG. Kalo Rocky Soraya demen mecahin kaca tuh gue nggak tau sebenernya. Apakah dia pengen membangun signature kehasan, atau ada suatu pesan terselubung yang lebih deep gue nggak tau. Tapi intinya, ya gue nggak pasang ekspektasi ketinggian sih buat film-filmnya Rocky. Soalnya The World Movie tuh cenderung template banget biasanya ya, biasanya. Di antara karya-karya dia buat gue sih paling bagus masih Susana ya. Susana bernapas dalam kubur. Itu masih kerasa sentuh hanya Rocky, tapi punya formula yang rada beda lah. Agak melawan formula klisean dia biasanya gitu. Sisanya ya so-so lah. Yang rada mending tuh mungkin The Doll 2, Sabrina sama Jeritan Malam itu mayan oke, rada mending, tapi juga nggak spesial. Masih ya gitu aja gitu. Tapi kalo menurut lo apa? Film Rocky Soraya yang paling bagus, paling serem gitu misalkan horror, bisa lo tulisin di kolom komentar. Bisa lo bikin ranking juga tuh, misalkan lo udah nonton semua horrornya Rocky Soraya, lo bikin ranking juga silahkan tulisin itu di kolom komentar. BTW ini film pertamanya Amanda Manopo ya, sejak beberapa tahun terakhir. Gue nggak tau, terakhir dia tuh main film seinget gue ya, tuh di kelam. Itu yang gue inget. Nggak tau kalo misalkan ada yang gue lupa, tapi seinget gue terakhir tuh di kelam. Which is 2019, sebelum pandemi. Empat tahunan yang lalu. Habis itu ya karena pandemi produksi film Stop, sama dia lebih fokus ke ikatan cinta kan ya, jadi kayak vakum dari layar lebar untuk sementara waktu. Oh sama ada Aliano juga disini. Sampai sekarang nih gue masih yakin, gue masih 100% yakin kalo Aliano ini aktor yang bagus. Secara kualitas dia tuh underrated. Orang masih banyak yang nganggep dia itu nggak seberapa mungkin memandang dia sebelah mata karena dia berangkat dari sinetron, tapi gue masih yakin bahwa secara skill, skill doang ya nih ya, itu dia adalah aktor yang oke. Tapi kan masalahnya untuk jadi aktor yang terbaik gitu, nomor 1 atau kelas atas tuh, lo nggak cuma membutuhkan skill, lo juga harus jeli memilih proyek. Nah itu nih, Aliano yang rada kurang itu di pilihan proyeknya. Pilihan proyeknya tuh kadang entah filmnya kurang oke, atau karakternya tuh kurang mendukung kualitas yang dia punya. Tapi secara skill, basic skill, Aliano tuh bagus. Oke lah kalau begitu, coba gue tonton dulu teaser trailer untuk ini. Indigo. Boom, bentar-bentar-bentar. Anjir, kayak film Marvel. Tuh kan megah coy, megah-megah. Oke. Oh, sama legacy tuh. Mereka memang bisa melihat sosok dari alam kematian. Kamu gambar ini waktu kecil. Hmm. Rocky banget juga tuh. Tarik. Nah, apa gue bilang? Tuh, 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 tuh. Baru di teaser loh. Tartar tuh. Adegan kaca pecah guys, slow motion. Nah. Nah lagi. Anjir, dua kali anjir. Kaca pecah. Gue terdistraksi sama kaca pecah. Coba. Dari sini nih. Gue agak terdistraksi tadi. Dari sini. Oke. What do I see? Yeah. As expected lah. Teaser ini ya sesuai sama yang tadi gue bilang. Gue expect soal film-film seorang. Rocky Soraya. Kelihatan mahal. Jelas production value-nya di atas rata-rata horror lokal. Lebih deket ke arah blockbuster daripada horror murahan. Event trailernya tadi dibuka pake shot arah-ala blockbuster Hollywood. Itu tadi. Establishing shot gedung tinggi. Dengan kamera yang muter macam trailer Marvel. Itu tadi. Ya itu oke. Itu oke. Itu perlu gue apresiasi ya. Kebanyakan horror kita. Karena tadi gue bilang ya. Kebanyakan horror kita tuh sangat low budget. Horror dimanapun sih sebenernya. Tapi ini lagi ngomongin horror Indonesia. So, gue pake contohnya horror Indonesia. Horror lokal tuh urusan. Ya production value. Atau establishing shot gitu. Kan sering kayak asal rekam ya. Kayak udah. Lo ngerekam lingkungan sekitar. Dengan shot ala kadarnya. That's it. Jadi ini gue apresiasi. Memakai shot blockbuster tadi. Buat opening trailer tuh. Kayak berhasil nampilin pesan. Kalau. Nih. Lihat. Horror gue mahal. Itu berhasil tersampaikan bapak. Dan. Sudah gue duga. Ya tadi ada adegan kaca pecah Slomo. Dua kali loh. Dua kali disini. Baru di teaser. Dan adegan kaca pecah Slomo. Sudah muncul. Dua kali. Gue gak tau. Ntar di filmnya ada lagi atau enggak. Tapi di luar itu. Di luar kaca pecah. Ya overall. Gue belum melihat sesuatu yang spesial sih disini. I know. Ini baru teaser ya. Belum full trailer. Dan of course. Kita perlu nungguin hasil akhir filmnya. Siapa tau nanti di filmnya banyak kejutan. Atau banyak kualitas yang gak gue duga. Tapi dari teasernya. Masih terkesan. Sangat krisis. Sangat. Ya. Sangat rocky ya. Sangat horror soal indigo. Soal orang dengan six sense gitu. Masih ada di formula itu. Ada anak indigo. Adanya juga indigo. Terus diteror malu kalus. Dan minta bantuan semacam cenayang. Yang juga indigo. Ini mata batin anjir. Gue gak melihat perbedaan signifikan. Ini dengan mata batin. So far. Sekali lagi. Nanti di trailernya. Atau di filmnya. Siapa tau. Ternyata beda. Tapi secara konsep. Ini masih mata batin banget. Cuma terang-terangan aja gitu. Kalau ini di judulnya nyebut indigo. Kalau mata batin kan. Lebih apa sih. Lebih estetiknya juga sih. Mata batin. Kalau ini indigo. Tapi ya. Coba. Kita nantikan lah. Besok filmnya. Siapa tau. Nawarin sesuatu yang beda. Cuma itu tadi gue gak. Mau berekspektasi terlalu tinggi. Tapi kalau lo gimana. Lo mungkin punya ekspektasi. Yang berbeda dari gue. Setelah melihat teaser. Untuk indigo ini. Go ahead. Silahkan tulisin. Ekspektasi lo. Opini lo. Di kolom komentar. Soal filmnya. Dan seperti biasa. Gue ingetin. Jangan lupa like video ini. Subscribe. Sini klip. Dan misalnya lo pengen ngebantu kami. Dengan kasih donasi seikhlasnya. As always. Bisa klik. Tombol super thanks. Di bawah. Mantap. So gue Rashid Haris. Sampai ketemu di trailer reaction. Berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih telah menonton!